Intro Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Stadion Glorada Haya Jayati Memasuki tanggal 10 Desember ini progres pembangunan Stadion Glorada Haya Jayati masih terus berlangsung Dimana saat ini terlihat pengerjaan lapangan utama kembali dilanjutkan Setelah tower keren selesai dibongkar, pihak kontraktor langsung bergerak cepat mengerjakan lapangan utama agar selesai tepat waktu Diketahui untuk ukuran lapangan jenis sesuai dengan standar FIFA dan menggunakan jenis rumput sesuai matrela Yang tentunya memiliki kualitas yang sangat baik dan sesuai dengan rekomendasi FIFA Intro Untuk single-seat stadion sudah mulai terpasang dengan baik dan beginilah penampakan single-seat VAT Stadion Glorada Haya Jayati yang berwarna merah Sehingga terlihat lebih elegan dan kursinya juga menggunakan kursi tipe Flipat sehingga sangat baik Dan terlihat sudah semakin banyak yang telah terpasang untuk tribun pre-case-nya dan sudah mulai berbentuk tribun yang begitu indah Selain itu, terlihat juga untuk rumput lapangan terus dilakukan perawatan ekstra agar rumputnya tetap bisa tumbuh maksimal Diketahui jenis rumput yang dipakai yakni sesuai matrela, salah satu jenis rumput standar FIFA Stadion yang bakal menjadi kebanggaan warga Kabupaten Kediri yang tak lama lagi rampung Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Kediri Bapak Handito Himawan permana melalui akun Instagramnya Progres pembangunan stadion dengan konsep super business and entertainment sudah 84% Stadion yang bakal menjadi kebanggaan warga Kabupaten Kediri tak lama lagi rampung Hal itu disampaikan oleh Bupati Kediri Bapak Handito Himawan Diketahui, mega proyek pembangunan stadion Kabupaten Kediri ini dikerjakan oleh PT PP Urban Dengan nilai kontrak Rp149,7 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Kediri tahun anggaran 2023 Sementara jangka waktu penyelesaian pekerjaan 270 hari kalender Yakni mulai dari tanggal 27 Maret sampai dengan 21 Desember 2023 Untuk kapasitasnya sendiri Stadion ini diperkirakan dapat menampu hingga dengan 15.000 penonton Setelah tahap 1 rampung Nantinya direncanakan akan dilanjutkan ke tahap 2 pada tahun 2024 Dengan anggaran mencapai Rp70 miliar Kita doakan semoga progres pembangunan stadion Gorodaya Jaya tiba jalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama Cukup sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton selamat menikmati